Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi hari ini saya mau update pementukan cabang tersier menggunakan boot ya Jadi ini adalah anggur basanti Awalnya memang konsepnya ini seperti biasa Jadi ini sekundernya kesini Kemudian tersiernya naik ke atas dengan menggunakan tunas air Ya tapi ternyata tunas air yang dibentuk Maksudnya tersier yang dibentuk dari tunas air Ini tidak sesuai harapan ya Kurang bagus Dan akhirnya saya tuakan batangnya Kemudian saya gunduli semua Dan saya pecahkan bootnya Nah ini adalah boot-boot di cabang utamanya Yang telah menjadi cabang sekunder Jadi ini primernya ya Ke sana kemudian putar 360 derajat Kemudian dipotong di sana Nah ini adalah hasil pembentukan Tersier menggunakan boot Nah ini hasilnya Sudah mulai tumbuh dan alhamdulillah mulai merata pertumbuhannya Jadi untuk membentuk cabang tersier Bisa menggunakan tunas air Dan seperti yang saya bilang kemarin Dalam membentukkan cabang tersier Dari boot ini mengeluarkan bunga Tidak apa-apa biarkan saja Anggap saja ini bonus ya Karena memang cabangnya juga sudah matang Sudah coklat juga Makanya ada beberapa yang mengeluarkan bunga nih Nah ini satu contoh Yang di sana ada juga Cukup gede Nah sebelah sana itu juga ada juga Nah saya fokus ke sini saja Agar kameranya bisa menjangkau Nah ini Jadi kita dapat dua bonus Yang pertama dapat bonus bunga ya Nih bunganya bagus Dan juga bonus cabang yang lebih rata Dan lebih tertata Nah sehingga nanti kita bisa mengonsep Pembuahan berikutnya jauh lebih Bagus lagi Nah ini Karena memang kalau Istilahnya cabang seperti ini Kalau bootnya pecak juga pasti akan membawa Bunga ya Karena saya selalu bilang kalau Mau membentuk percabangan anggur di tabu lampot ini Sudah harus menggunakan metode seperti ini Jadi cuma dilingkar-lingkarkan saja Terus di potas pucuk Itu juga akan bunga Jadi hasilnya nanti contoh akan seperti ini Contoh kalau Dilingkar-lingkarkan Kemudian nanti Cabangnya telah Coklat Ini dipotong Satu dua atau Tiga boot Katakanlah Ini Juga pasti akan membawa bunga Nah ini contohnya Ini kan Sebernya sama saja Seperti yang saya sebutkan tadi Hanya saja ini Memang Fokus kepada pembentukan Cabang Tersier ya Atau cabang pembuahannya dulu Nah ini banyak bunganya Nanti Pertahankan saja Insya Allah tidak mengganggu pertumbuhannya Karena kalau di Pohon ini Insya Allah nutrisinya Tersukupi dengan baik ya Karena di pot ini Saya menggunakan abemix sih Untuk pupuknya Jadi saya rasa Kalaupun ada bunganya Pertumbuhannya juga Tidak akan sedak Biasanya Akan terus ya Nah ini Adalah bonus Pembentukan Tersier dari Bootnya Jadi ada yang bawa bunga Ada yang bawa Calon cabang tersier Yang jauh lebih subur-subur Dari Pertama Nah Ini Nah Nanti pertanyaannya Apakah Semua cabang ini Akan dipelihara Ini tidak ya Kalau dipelihara semua Nanti Terlalu Berdesakan Jadi nanti kita Seleksi cabangnya Kira-kira Mau dipelihara Berapa Nah ini Contoh Ini walaupun Berdekatan Nanti Satu bisa kesana Satu bisa mengisi ini Ini Ada yang tidak tumbuh ya Nah ini contohnya Tidak tumbuh Jadi ini nanti bisa dibelokan Kesini Yang ini ya Yang sebelahnya Ini bisa kesini Nanti tinggal kita Tali Agar bisa Merambat Sesuai dengan Kebutuhan Percabangannya Jadi tidak perlu Memaksakan terlalu banyak cabang Karena hanya di pot kecil aja Pot 50 ya Nah ini Petumbuhannya cukup bagus Cukup subur Ini tinggal kita Tata-tata aja Nah Jadi Seperti biasa ini Satu atau dua daun terbawah Dibuang aja Ini akan lebih mempercepat Pertumbuhannya Kalau ada yang dobel Ya dibuang aja Ini contoh Disana Ada yang dobel Nih Nah ini dobel Buang satu Daunnya dibuang Daun terbawahnya Dibuang Nah Seperti ini Terus ya Nah Seperti ini ya Nah ini juga Ada yang dobel juga Walaupun masih kecil Kita buang aja Jadi kita fokuskan Satu aja dulu Nanti masalah Mana yang mau dipelihara ya Nanti kita Pilihnya nanti aja Nanti akan kelihatan Mana yang paling figur Jadi mungkin Kalau Segini kan bisa Kita hanya pelihara 5 sampai 7 cabang aja Saya rasa cukup ya Atau ya Maksimal 7 atau 8 lah Dari pot segini Nah nanti selanjutnya tinggal Saya kasih rambatan-rambatan Agar Tersier yang tumbuh ini Akan sesuai Jalur yang saya bentuk Jadi nanti Saya Mempermudah saya dalam melakukan perawatan ya Pruning juga Jadi penataannya akan jauh lebih Tertata Nah ini Adalah contoh Mementukan cabang Menggunakan boot Tapi Jangan boot yang Maksudnya Jangan cabang muda ya Dipaksa gundul begini Jangan Nunggu Minimal tua lah Segini lah Tua kayak gini ya Nah ini Kayak gini Jadi sama aja Kayak pruning ya Cuma kalau ini Pruningnya Lebih ke pemecahan banyak boot ya Untuk menghasilkan Cabang Tersier Kan kalau kita pruning Biasanya kita hanya fokus Mungkin maksimal Tiga cabang Di Atas aja Dua sampai tiga cabang Atau bahkan satu ya Kayak gini Ini juga Contoh pruning kan kayak gini Ibaratnya ini tersier ya Ini cabang yang 360 derajat ini Anggap saja itu cabang tersier Sudah dua begini Kita pruning hasilnya Nanti kita dapat buah itu Nah ini Ini bunga ya Itu bunga Sebelahnya juga bunga Seperti itu contohnya Tapi karena ini adalah Cabang Utama Tapi ini sudah menjadi Istilahnya sudah Beralih fungsi menjadi cabang sekunder ya Ini primer ya Primer Belok kesana Sini 360 derajat Potong Ini adalah sekunder Maka Dengan Menggunakan But yang pecah ini Sebagai cabang tersier Ini tidak beralih fungsi Jadi ini tetap menjadi cabang Sekunder Dan ini But yang tumbuh ini Tetap menjadi cabang tersier Seperti itu ya Nah itu sama Lihat Itu nantipun Yang sudah membawa bunga itu Kita lanjutkan Tetap menjadi cabang tersier Seperti itu ya Nanti tinggal ditata Percabangannya ya Tinggal dirapi-rapikan Kita pasangi Tali seperti ini Jadi nanti akan cepat Cepat merambat Karena anggur ini tanaman rambat Jadi kita perlu melakukan Perambatan Nah ini Kalau ini adalah Hasil dari Foundation pruning ya Jadi yang ini adalah Anggur taldun Alhamdulillah sudah sangat Jumur sekali Tinggal penataan Percabangan aja Ya Jadi nanti Cabang-cabang yang terlalu dekat Dan terlalu banyak ini Akan diseleksi lagi Nah kemudian ini Kalau ini Foundation pruning juga Efres Tapi ini Bawa bonus banyak bunga Atau banyak buah ya Malah sudah jadi beriset Ini insya Allah juga tidak Mengganggu pertumbuhannya Dari pembentukan cabang barunya Jadi insya Allah Masih bisa dipertahankan semua Baik itu Buah dan juga Cabang barunya Nah ini Alhamdulillah Kebun ini Sudah Mulai Rame lagi daunnya ya Jadi kalau kemarin saya Lagi jarang daun Kalau sekarang Sudah Banyak daun lagi Nah kalau ini Ini adalah sisa Anggur Basanti Yang masih bisa diselamatkan Ada dua klaster Yang lain Yang habis sama tikus Ada yang dipotong mundur Hanya bawa bunga Beberapa aja Sebelah sana Mungkin tidak kelihatan Kalau mungkin kemarin Tidak diserang tikus Mungkin bunganya Sangat banyak sekali Dan gede-gede sekali Plasternya Jadi itu Adalah update Dari pembentukan Cabang tersier Menggunakan boot ya Jadi satu Kalau mau membentuk seperti ini Usahakan cabangnya Agak tua dulu ya Jangan mudah Langsung digunduli Kemudian dipaksa Membentuk boot Memecahkan bootnya Untuk menjadi cabang Jadi kalau seperti ini kan Lebih siap Karena cabangnya sudah tua Ya mudah-mudahan bisa Bermanfaat dan menginspirasi Intinya kalau gagal Melakukan Membentukan percabangan Tidak usah Istilahnya Berkecil hati Kita bisa mengupayakan Banyak hal dalam Membentuk percabangan anggur Jadi Tidak harus seperti ini Banyak cara Silahkan Terserah teman-teman Karena Istilahnya kalau kita tenang anggur itu Usahakan pohon anggur Yang menurut sama kita Jadi Pohon anggurnya Mau dibentuk ke kanan kiri Atas bawah kemana aja Terserah yang nanam aja Intinya Sesuai kebutuhan tempatnya juga Usahakan seperti itu Jadi nanti Memudahkan kita Dalam melakukan perawatan ya Pruning Panen Segalanya Itu akan berpengaruh Jadi kalau Gagal bentuk cabang Ya buat cabang ulang Kalau misalnya Sekundernya Kurang bagus Tersirnya kurang Bagus Ya potong aja dulu Nanti kita Bentuk cabang utamanya dulu bisa Sekundernya baru ya bisa Tersirnya baru juga bisa Jadi terserah Banyak pilihan pokoknya Ya mungkin sampai disini dulu Kalau yang butuh bibit ya Bibit banyak Silahkan tinggal WA saja 083 867 120 190 Nah ini Ya Ini contoh ada Dixon ya Banyak nih Bagus-bagus Dan masih banyak lagi Jenis lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.